Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel radio horror untuk kisah kala ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya sebuah kisah yang diambil dari akun twitternya dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul maung bodas panjah lu dan sebelum kita masuk ke kelanjutan ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini langsung saja kita masuk ke ceritanya sebenarnya proses penarikan kodam dari maung siliwangi ini seharusnya tidak sesulit yang nenekku jalani mengingat peliharaan gaib ini diturunkan langsung dari leluhur yang mempunyai ilmu ajian maung bodas tetapi mbak ukim ingin nenekku yang melakukannya sendiri setelah nenekku menikah pun maung ini selalu ada setiap setahun sekali atau seminggu sekali nenekku harus memberikan sesajen kalau nenekku lupa memberikan sesajen si maung ini suka menjahili orang-orang rumah misalnya mencakar-cakar kuku ke dinding atau menampakkan diri sepupuku pernah melihat maung itu berjalan-jalan di samping kolam di belakang rumah nenekku waktu kecil oh iya ada cerita lucu ketika di kampung nenekku sedang ramai ada pencurian ternak nenekku mempunyai peliharaan ayam waktu itu aku masih berumur 7-8 tahun aku tidur di rumah nenekku setiap menginap di rumahnya aku selalu tidur di sampingnya aku cucu kesayangannya kembali ke cerita si pencuri tiba-tiba malam hari aku mendengar suara ayam betina berkokoh aku kaget dan membangunkan nenek tapi dia nyuruh aku tidur lagi dan berkata bahwa tidak akan terjadi apa-apa ya sudah aku tidur lagi deh besoknya jam 6 pagi ketika aku mau mengambil sandalku di belakang rumah aku dikagetkan karena ada dua orang laki-laki sedang tidur di samping kadang ayam milik nenekku aku langsung masuk rumah dan memanggil kakekku mbak ini ada dua orang sedang tidur di kandang ayam kakekku yang sedang di kamar mandi langsung menghampiriku ada apa nenek? bikin kakek aja ada apa? itu pak coba sini lihat pas kakekku lihat dia kaget astagfirullah kenapa pada tidur disini? kalian siapa? bangun kenapa ada disini? lalu kakekku memanggil nenekku ini coba panggil Mang Ahud ini ada dua orang pingsan kayaknya aduh ini sih maung menampakkan diri nenekku malah tertawa-tawa kakekku tahu tentang peliharaan gaib ini walaupun sejujurnya dia tidak suka nenekku mempunyai peliharaan gaib kakekku terus membangunkan dua laki-laki tersebut lalu Mang Ahud datang dia menyiram dua laki-laki itu dengan air seketika kedua orang itu langsung bangun dan dalam keadaan bingung ditanyalah oleh kakekku kalian kenapa disini? kalian mau mencuri ayam kan? mereka tidak menjawab hanya raut kekhawatiran yang tampak dari wajah mereka giliran Mang Ahud bertanya dia ketua RT saya mau bertanya mengapa kamu terlihat seperti telah melihat sesuatu yang menakutkan? dengan terbata-bata salah satu pencuri itu berkata sehari malam saya melihat macan besar ada di belakang kandang saya kaget mau lari ke depan tapi macan itu sudah ada di depan saya terus tidak tahu bagaimana semua jadi gelap dan tahu-tahu dibangunkan oleh Pak Sanim nenekku gerap kalian berani mau nyuri ke keluarga saya saya kasih kalian buat makanan peliharaan saya lalu pencuri yang lainnya meminta ampun kepada nenekku sambil bersujud ampun Mak kita tidak akan mencuri lagi tolong saya jangan dijadikan santapan macan nanti kalau saya dimakan siapa yang ngasih makan anak istri saya? sambil menangis keduanya memohon ampun kepada nenek dan kakekku Bang Ahu terlalu membawa kedua pencuri itu ke balai desa di balai desa mereka disoraki oleh warga yang geram dengan kelakuan mereka sekarang kita kembali ke ceritaan nenekku setelah menerima peliharaan gaib itu ya beberapa tahun setelah nenekku mempunyai peliharaan gaib telah terjadi peristiwa DI-TII di beberapa daerah di Jawa Barat apa itu DI-TII? pemberontakan DI atau TII merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia pada masa pemberontakan itu setidaknya banyak tentara yang tewas dibantai oleh anggota DI-TII warga menyebutnya gerombolan kalau tidak salah gerombolan ini datang ke desa nenekku tahun 1960 sampai 62-an pusatnya di Bandung tapi menyebar ke segala penjuru dan pelosok desa yang ada di Jawa Barat termasuk desa nenekku desa T di Kabupaten P suatu hari tentara kita TNI sedang berpatroli di setiap desa mereka tampak bercanda dengan warga desa disana yang berada di balai desa ada sekitar 5 orang TNI yang ada disana adalah Maenok salah satu warga yang datang ke balai desa Maenok biasa datang hanya untuk sekedar memberikan singkong goreng buatannya untuk para tentara karena menurutnya tentara yang datang ke desanya mempunyai tujuan yang baik melindungi warga desa T dari kebrutalan gerombolan yang meresahkan biasanya para warga desa beraktifitas dari pagi sampai sore karena tiap sore sebagian warga lebih mengungsi ke balai desa karena malam hari gerombolan kerap menyatroni rumah warga untuk mengambil nasi yang ada di bakul sebagian lagi tetap berada di rumah warga yang tetap tinggal di rumah pada malam hari adalah warga yang memang tidak takut terhadap gerombolan nenekku salah satu warga yang tidak mengungsi ke balai desa tapi nenekku tetap memberikan nasi untuk gerombolan karena kalau warga desa tidak memberikan makanan untuk gerombolan rumah mereka akan dibakar warga yang takut kepada gerombolan biasanya sebelum berangkat ke balai desa menyiapkan nasi terlebih dahulu untuk gerombolan termasuk Maenok biasanya Maenok pergi sebelum asar tapi kali ini dia terlambat Maenok baru pergi menjelang mahrib tiba-tiba dia mendengar rentetan senjata dia langsung tiarap dari celah pepohonan pandangannya mengarah ke jalan raya ke sumber suara terlihat olehnya beberapa tentara terbaring bersimpah darah Maenok tidak berani melihat lama pelan-pelan ia bangun dan segera kembali ke balai desa untuk melaporkan kejadian tadi ternyata di balai desa pun ramai ramai oleh warga termasuk ada nenek dan kakekku Maenok menceritakan peristiwa penembakan tadi ke kepala desa tentara yang berada di balai desa tidak bisa berbuat banyak mereka kalah jumlah demi keamanan tentara disembunyikan oleh warga agar tidak dibunuh oleh gerombolan salah satunya ada yang disembunyikan di rumah nenekku malam hari adalah malam yang mencekam untuk warga desa warga yang hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk gerombolan juga menjalankan rutinitas harian sore mengungsi pagi sebelum terang kembali ke rumah pagi hari sebelum terang kepala desa kerap memberikan pesan jangan lupa masak berasnya agar rumah tidak dibakar jika ada warga yang telat memberikan nasi kepada gerombolan warga desa tersebut dipukul, ditendam tidak peduli wanita maupun laki-laki benar-benar tidak manusiawi nenekku dan beberapa warga geram dengan ulah para gerombolan ini mereka merencanakan sesuatu sebenarnya nenekku bisa saja menghabisi gerombolan tersebut tapi dia ingin menghabisi pemimpinnya terlebih dahulu nenekku meminta agar pemimpinnya datang ke desa T lalu dibuatlah skenario untuk memancing pemimpin gerombolan keluar dari persembunyianya Ahmad, nama dari pemimpin gerombolan itu entah dari mana dia berasal ada yang menyebutkan dia berasal dari daerah Jawa Timur ada yang bilang dari Jawa Tengah ada pula yang menyebutkan dia dari Jawa Barat lelaki itu amat sangat ditakuti orang-orang dan anak-anak buahnya bukan tanpa alasan orang-orang takut terhadapnya dia mempunyai ilmu rawarontek rawarontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti menurut cerita-cerita si pemilik ilmu ini tidak bisa mati dengan cara macam apapun entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup penguasa ilmu rawarontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi rawarontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa tidak hanya untuk penyakit dalam tapi juga luar misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sebetan parang rawarontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap meskipun rawarontek saksi luar biasa bukan berarti tidak benar-benar bisa dikalahkan menurut orang-orang dulu cara mengalahkan mereka para pemilik rawarontek adalah dengan menggantungnya di atas sebuah pohon jadi tanah adalah kekuatan terbesar para pemilik rawarontek seumpama ia terluka dan kakinya masih menapak tanah maka pemilik rawarontek akan mampu mengeluarkan kesaktiannya namun ketika ia dilukai atau dibunuh sedangkan kakinya tidak menginjak tanah maka mereka akan mati dan di kuburnya juga harus terpisah agar jasadnya tidak menyatu lagi nenekku tahu akan hal itu maka beliau merencanakan untuk memancing keluar orang yang bernama Ahmad tapi nenekku juga tahu untuk menangkap dia sangat sulit ibarat hewan pelut licin sekali malam hari nenekku melakukan ritual mempersiapkan untuk menghadapi pimpinan gerombolan tidak hanya nenekku yang melakukan ritual Pak Rosit, orang yang memiliki kesaktian juga ikut membantunya Pak Rosit memiliki peranan untuk memancing Ahmad keluar dari tempat persembunyiannya setelah persiapan beres paginya nenek dan kakekku para tentara, kepala desa dan beberapa warga berkumpul di rumah nenek kepala desa memulai pembicaraan persiapan segalanya sudah beres tinggal satu lagi Kang Rosit yang mancing si Ahmad suruh keluar dari tempat persembunyiannya di hutan dingin terus gimana lagi Pak tentara ada masukan lagi tidak salah satu tentara bernama Kopraliana memberikan ide saya bersama anak buah saya akan bersembunyi di atap rumah di rumah Nyi Olis dan yang lainnya di rumah sebelahnya nanti kita kepung si Ahmad keparat itu kakekku menambahkan tapi hati-hati dia punya ilmu rawarontek akan sulit menangkapnya apalagi membunuhnya Pak Rosit menempali Pak Sanim tidak ada ilmu di dunia ini yang maha hebat kecuali ilmu Allah jika kita yakin kita akan bisa membunuhnya maka kita pasti bisa saya akan bantu sebisa saya untuk mengalahkannya bukan begitunya tanya Pak Rosit sambil menatap para nenekku nenekku yang sedari tadi diam hanya menganggup dia seperti berpikir lalu dia pun membuka suara malam ini saya akan melakukan tirakat terakhir pastikan si Ahmad datang jam 12 malam ya Kang Rosit lalu berganti menatap kakekku seraya berkata Pak jangan ganggu ibu malam ini ya panggil si Uci untuk membawa anak-anak kembali desa dan bapak juga jangan ada disini ya insya Allah kita akan dibantu malam pun tiba Pak tentara bersembunyi di atap rumah warga yang menghuninya sudah pergi kembali desa Pak Rosit sudah sedari tadi berangkat menuju hutan tempat Ahmad berada malam itu desa Teh tunyi sepi tidak ada satu warga pun yang tinggal mereka menunggu dengan cemas apakah rencana yang dibuat kepala desa nenekku dan tentara akan berhasil sekitar jam 11 malam datanglah gerumpolan ke desa Teh mereka menyatroni satu persatu rumah warga setiap memasuki rumah mereka melempar barang piring kursi dan lain-lain tentara yang bersembunyi di atap rumah diam mereka menunggu perintah dan menunggu sang pemimpin gerumpolan datang tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dibalik kegelapan bangsa siapa disini yang berani-berani menantangku keluar kau kalau tidak atau aku bakar seluruh rumah di desa ini ancamnya tetapi tidak ada jawaban sampai seseorang datang mendekatinya dia adalah Kopraliana tanpa sepengetahuan Ahmad dan anak buahnya dibalik rumah warga ada puluhan tentara mengintai menunggu bahabah Kopraliana berseru saya saya yang menantang kau bajingan penghianat bangsa Ahmad tertawa melihat yang keluar adalah seorang tentara lalu berkata jadi kau cucu nguk yang mau membunuhku nyalimu besar sekali Kopral Kopraliana sangat gerah memberikan ababa kepada anak buahnya tembak serentetan senjata menghujam perut Ahmad dan anak buahnya mendapati serangan mendadak seperti itu membuat sebagian anak buah Ahmad lari tunggang langgang bersembunyi mencari perlindungan dari timah panas anehnya meskipun telah terkena peluru Ahmad masih berdiri tegap wajahnya menunjukkan marah apalagi melihat anak buahnya mati di hadapannya kemudian dia tertawa dan berkata berjumlah kalian menembakku aku tidak akan mati dengan mudah Kopraliana yang sedari tadi muak dengan tertawanya menembakkan pelurunya lagi ke wajah Ahmad tembakan itu melesat hanya mengenai pipi siap dia memaki dalam hati melihat pipinya dilukai Ahmad murka lalu bersiap untuk menyerang Kopraliana dia memukul Kopraliana dengan sebuah kayu yang sedari tadi dipegangnya kemudian dia menendang Kopraliana sehingga Kopraliana terjerembab Kopraliana bangun dia mencoba usaha lain kali ini serangan jarak dekat dia merangkak menggenggam granat dia tarik pinya tapi sebelum dilempar granat itu meledak di tangannya Kopraliana meratap ngeri dia berteriak melihat keadaan Kopraliana Ahmad tertawa sungguh kau sangat tolol Kopral para tentara yang menyaksikan itu semua terkejut mereka segera berlari ke arah Kopraliana tetapi Kopraliana menyuruh mereka untuk tidak mendekat jangan mendekat biarkan saya yang akan membunuh keparat ini anak buahnya diam tidak berhenti di situ Kopraliana mengambil pisau yang ada di bawah sepatunya pandangannya mulai kabur tapi tekadnya bulat dengan satu tarikan nafas dia melesat mendekati musuhnya bangsat sialan mati kau sang musuh sudah menunggu menyeringai lebar serangan serampangan lelaki itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu yang dimilikinya benar saja sekali tangkis pisau itu terlepas dan Kopraliana tersungkur tidak bergerak anak buahnya segera menolong dan membopongnya Ahmad masih berdiri di sana sambil berkata goblok sudah aku bilang kalian itu bukan tandinganku masih saja mau melawanku tiba-tiba Pak Rosyad dan nenekku datang dan mendekati Ahmad kemudian beliau berkata Ahmad kau bertarung dengan orang yang tidak memiliki ilmu apapun pantaslah kau menang cari lawan yang seimbang bangsat bukannya kau yang tadi datang ke markasku ya aku telah membodohimu agar kau datang untuk menjemput ajalmu coba saja kalau berani Pak Rosyad terlalu memberikan apa-apa kepada nenekku sekarang nenek menganggu kelalu duduk bersilah membacakan mantra-mantra apa ini kau menyuruh seorang wanita membunuhku tidak berapa lama muncullah maung bodas di belakang nenekku Ahmad yang memang akrab dengan dunia hitam melihat maung itu dia memaki kurang hajar kau menggunakan ajian macan putih untuk membunuhku menarik ayo lawan aku sekarang juga wanita sihal Ahmad bernafsu menyerang terlebih dahulu dia mulai menyerang nenekku nenekku tidak mau kalah dia menahan serangan dari Ahmad yang membabi buta saat lengah nenekku menyerang dadanya dengan tenaga dalam Ahmad tersungkur bangsat kurang ajar kau berani-beraninya menyerang dari dalam belum selesai dia meneruskan ucapannya tiba-tiba Pak Rosyad memenggal kepala Ahmad dengan pedangnya tetapi Ahmad hidup kembali dia tertawa terbahak-bahak anjing goblok sudah aku bilang aku tidak akan pernah bisa mati nenekku menghampiri Pak Rosyad dan berkata jangan dibunuh dengan senjata Rosyad dia tidak akan mempaham bawa tali ketika dia lengah kita gantung lalu kita potong tubuhnya Pak Rosyad mengerti dia mencari sebuah tali beruntung ada salah satu tentara yang membawanya ketika Pak Rosyad mengambil tali nenekku mengalihkan perhatian Ahmad dengan mengulur-ngulur waktu eh Ahmad pecudang sayang sekali ilmumu itu masih cetek dengan mudahnya kau aku kalahkan mendengar itu Ahmad naik pitam dan membalas ucapan nenekku diam ke wanita sial akan kubunuh keluarga kau dan anak-anak kau akan aku lempar untuk santapan anjing-anjingku yang kelaparan itu tidak akan terjadi karena kau yang akan mati lebih dulu jangan banyak omong kubunuh kau sekarang lalu Ahmad menyerang nenekku mendapatkan serangan itu nenekku hampir kewalahan dia bergerak mundur menghindari serangan-serangan Ahmad yang ganas nenekku mulai kelelahan sebuah pukulan berhasil diarahkan ke dadanya nenekku terjatuh Ahmad menyeringai sudah aku bilang kau bukan tandinganku wanita sial nenekku dalam keadaan lemah membalas oh iya jangan senang dulu lihat di belakang kau Ahmad Ahmad menoleh ke belakang ternyata Pak Rosyad menyerangnya serangan yang tiba-tiba itu membuat Ahmad tidak berdaya kemudian Pak Rosyad menyurut tentara-tentara yang lain untuk mengikatnya tampak Ahmad tertawa-tawa buat apa kalian mengikatku ditembak ribuan kalipun aku tidak akan mati kami sudah tahu kelemahanmu sekarang ayo semua angkat seret dan angkat dia aku sudah mengunci kemampuannya ayo cepat seret lalu gantung dia para tentara menyeret dan menggantungnya di sebuah pohon tiba-tiba Pak Rosyad menebas kepala Ahmad sekali lagi kepalanya terjatuh di atas kain hitam yang telah disiapkan nenekku buru-buru nenekku membungkus kepala Ahmad dengan kain hitam itu lalu menyuruh Pak Rosyad menguburkan jasad Ahmad terpisah Kang Rosyad bawa kepalanya menyeberangi sungai dan kuburkan di sana lalu badannya kuburkan di daerah C cepat sekarang Pak Rosyad menganggup baik ditemani tentara-tentara yang lain dia pergi untuk menguburkan jasad Ahmad nenekku bernapas lega akhirnya orang yang selama ini berbuat rusuh di desanya sudah mati para gerombolan sebagian ada yang lari dan ada yang menyerahkan diri gerombolan yang menyerahkan diri langsung dibawa ke kota para warga mengucap syukur dan bersuka cita tetapi tidak berapa lama warga dikagetkan dengan berita bahwa Kopraliana telah tewas setelah itu Kopraliana segera diantarkan ke kota kelahirannya di Bandung lalu pada tahun 1962 pemberontakan DITII di Pulau Jawa telah tumpas oleh tentara Indonesia disusul oleh beberapa daerah di luar Pulau Jawa itulah salah satu cerita yang paling sering diceritakan oleh nenekku ibuku membenarkan kalau cerita itu benar adanya lalu setelah nenekku meninggal pada siapakah ilmu itu diturunkan seperti yang sudah pernah saya bahas maung itu akan menjaga keluarga kami tujuh turunan tapi maung itu akan datang bila dipanggil cara pemanggilannya seperti apa ya sama seperti yang dilakukan nenekku dengan melakukan tirakan tapi tidak seberat yang pernah dilakukan beliau sewaktu aku kuliah aku pernah ditawari untuk menjadi penerusnya walau aku bukan keturunan langsung dari Panjalu katanya aku juga bisa kalau mau mengamalkan dan mau memelihara maung itu tentu saja aku nolak orang aslinya aku penakut oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Radio Horror wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati